Kepala Jendral Andika Perkasa Masuk dalam susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin Yang beredar luas belakangan ini Menyusul adanya rencana resawal kabinet oleh Presiden Jokowi Dari informasi yang didapat indonews.id Beberapa nama akan digeser ke pos lainnya Namun ada juga beberapa nama yang akan keluar dari Kabinet Indonesia Maju Sementara itu Akan ada juga nama-nama yang baru Dalam susunan Kabinet Kim Jokowi Ma'ruf Amin Nama-nama tersebut diantaranya Adalah Jendral TNI Andika Perkasa SEMA MSC MPIL PHD Ia dikabarkan bakal menjadi Panglima TNI Menggantikan Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto SIP Pria kelahiran 21 Desember 1964 ini Perupakan seorang perwira tinggi TNI AD yang menjabat sebagai kepala staff TNI Angkatan Darat Sejak tanggal 22 November 2018 Andika Perupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 Sebelumnya Dia menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Adapun Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto SIP Dikabarkan menjadi calon kuat Menjadi Menteri Berhubungan Menggantikan menhub Budi Karyadi Sumadi saat ini Seperti diketahui Isu resafel atau perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode kedua Presiden Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Terus menguat Sinyal kuat resafel kabinet itu Keluar dari mulut Presiden Jokowi sendiri Saat Presiden Jokowi memimpin sidang Kabinet Paripurna Di sisi lain Rizal Ramli Gantikan Luhut Bin Saar Panjaitan Kecewa kinerja sejumlah menteri Presiden Jokowi Dodo Memberi sinyal Akan melakukan resafel Pernyataan Jokowi ini Mendapat tanggapan Ustadz Haikal Hasan Ustadz Haikal Hasan Melalui akun Twitternya Rabu 1 Juli 2020 Mengusulkan Agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Bin Saar Panjaitan Digantikan dengan Rizal Ramli Presiden ancam resafel Ambil suara yuk Satu orang usul berhentikan Satu menteri Yang bermasalah dengan kinerja Dan cara komunikasi Lalu Usulkan dengan nama menteri baru Saya usulkan Menko LBP Digantikan Rizal Ramli Usulan milikmu Akan dikumpulkan Sebagai masukan untuk Presiden Tulis Haikal Hasan Di akunnya Setelah itu Muncullah Foto Yang Fenomenal Diberi judul Alur foto ini Disebut terganggu penyusup Bermodal gorong-gorong Tikum Rizal Ramli Jadi Presiden berikutnya Sebuah foto Saat para Menteri Kabinet Persatuan Nasional Era Presiden Abdurrahman Wahid Gusdur Dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri Beredar di media sosial Foto itu disebut-sebut Telah meramal calon pemimpin bangsa ini Dimana Para tokoh nasional Berdiri di barisan paling depan Seperti Gusdur Megawati Soekarno Putri Susilo Bambang Yudhoyono Dan Rizal Ramli Gusdur Megawati Soekarno Putri Susilo Bambang Yudhoyono Secara berurutan Telah menjabat sebagai Presiden Di negara ini Sementara ekonom senior Dr. Rizal Ramli Yang seharusnya menjabat sebagai Presiden Usai SBY Sebagaimana tafsiran foto tersebut Ditikung oleh Presiden Joko Widodo Joko Widodo sendiri Merupakan tokoh politik Yang bisa dibilang Muncul secara mendadak Mulanya Dia adalah wali kota Solo Dua priode Yang pemberitaannya terus Memenuhi media nasional Pada tahun 2012 Jokowi hijrah ke Jakarta Berpasangan dengan Basuki Cahya Purnama Ahok Jokowi berhasil memenangkan Pilkada DKI 2012 Hanya berselang dua tahun kemudian Jokowi langsung mengikuti gelaran Pilpres dan menang Di Pilpres 2019 Jokowi yang kembali berhadapan Dengan Prabowo Subianto Berhasil menang lagi Kembali ke foto Kabinet Persatuan Nasional Akun Twitter Adking Purwa Menyebut bahwa Alur foto ini Sudah benar Alur foto ini Sudah benar Setelah Soekarno Soeharto Dan Habibi Dilanjutkan Gus Dur Kemudian Megawati Kemudian SBY Kemudian Rizal Ramli Tuturnya Jumat 3 Juli Hanya saja Menurutnya Alur foto itu terganggu Oleh sosok yang berhasil Mencuri simpati publik Dengan bermodal Masuk gorong-gorong Di DKI Ngapa tiba-tiba Ada penyusup Yang modal masuk gorong-gorong Nyalip di antara mereka Itulah yang bikin Gacau negeri ini sekarang Sambungnya Tanpa spesifik Menyebutkan nama Mengetahui Kicauan ini Rizal Ramli Yang merupakan Mantan mengko Perekonomian Era Presiden Gus Dur Hanya bisa tertawa Tergelitik Dia Juga menanggapi Kicauan itu Dengan nada Yang santai Kok kepikir Singkatnya Sembari menyelipkan Emotikon tersenyum Seperti keheranan Mungkin Dercadar Ramli heran Kartu Prakerja Dihentikan DPR Dari awalkan Ini pemborosan Anggaran Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denny Puspa Puberbasari Memutuskan Untuk menghentikan Program paket Pelatihan Kartu Prakerja Milik Jokowi Keputusan itu Tertuang Dalam surat manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Nomor S148 DirX 06 2020 Surat Pertanggal 30 Juni 2020 itu Ditunjukkan Kepada mitra Proyek Kartu Prakerja Yaitu Sekolahmu Sisnaker Skill Akademi Baik Ruang Guru Bukalapak Mau Belajar Apa Pijar Mahir Pintarya Dan Tokopedia Sebelumnya Kartu Prakerja Juga menuai Sorotan Dari KPK Hingga Ditemukan Beberapa potensi Yang bisa menyebabkan Kerugian negara Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Akhir menilai Hantian Paket Paket Pelatihan Prakerja Ini Sebagai Bentuk Lemahnya Pemerintah Dalam Mengelola Komunikasi Publik Setelah lama Dikritik Dan dianggap Mengada-ada Oleh banyak pihak Baru sekarang Dihentikan Ini buktinya Lemahnya Komunikasi Publik Pemerintahan Dengan Banyaknya Pihak Ujar Neti Kepada Wartawan Jumat 3 Juli Berdasarkan evaluasi Ada beberapa hal Yang menjadi catatan Dari manajemen Pelaksana MP Di antaranya Adalah Mengenai Tidak ada Mekanisme Yang dapat memastikan Setiap peserta Pelatihan Menyelesaikan Seluruh pelatihan Setelah Uang negara Terpakai Untuk hal yang Kurang terukur Output Outcome Dan benefitnya Program baru Dihentikan Dari awal Ini kan Pemborosan Anggaran Di tengah Situasi Krisis Jadi Harus ada Pertanggung jawabannya Karena bisa jadi Ada pelanggaran hukum Dan berpotensi Merugikan negara Katanya Kritik Wakil Ketua Fraksi PKS TPR RI Neti Akan lembahnya Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah Juga ditunjukkan Saat Presiden Joko Widodo Gusar Ketika Mengevaluasi Kementerian Dan lembaga Yang dianggap Tidak memiliki Sense of crisis Menurut Neti Lemahnya Kemampuan Memahami Aspirasi Rakyat Serta Lambatnya Merespon Masukan dari Banyak pihak Membuat pemerintah Melahirkan Beberapa Kebijakan Yang tidak peka Terhadap Kondisi Rakyat Kenaikan Kenaikan iuran BPJS Yang dipaksakan Di tengah situasi Masyarakat Yang sedang Kesulitan Ekonomi Pengguliran New Normal Tanpa ukuran Dan panduan Yang jelas Wacana Pengenaan Pajak Dan transaksi Online Dan heboh Tentang Kenaikan Tarif Listrik Adalah Beberapa Contoh Buruknya Pengelolaan Komunikasi Publik Seharusnya Pemerintah Menenangkan Masyarakat Dengan Kebijakan Yang Pro Rakyat Paparneti Lebih lanjut Neti Aher Meminta Pemerintah Memperbaiki Pola Komunikasi Ini Termasuk Berharap Ada Transparasi Soal Penghentian Program Pelatihan Prakerja Penghentian Kenaikan Iuran BPJS Dan Memberikan Penjelasan Soal Heboh Naiknya Tarif Listrik Serta Pengutuan Pajak Pada Transaksi Online Tersebut Demi Kebaikan Rakyat Bagaimana Menurut Dapat Anda Tep hak Bagaimana Pemisa ان Bagaimana Ba Mana Bagaimana Apakah Pemisa Terima kasih telah menonton